Ini bukti kalau sudah vaksin, menyeimbang makanan sapi. Jadi hijauan, konsentrat, ada mineral, zat besi, biar kakinya. Kalau sapi yang dilihat, kalau mau bibit, mau ternak, makannya dulu. Makannya itu seperti apa? Kalau makannya itu lahap, ya pasti sapi sehat. Kalau yang jantan ini agak murah ini, mas. Kalau ini betina. Kalau yang ini, ini sekitar... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Sobat Bukan Dokter Hewan, channel Pomer 1 Peternak Indonesia, dalam artian kita membahas segala macam ternak, baik itu sapi, kambing, dan coba. Khususnya adalah ternak ruminansia. segala mentis kambing ada di sini, dan juga dari peternakan yang kecil, besar, sampai yang wow. Nah, kali ini tidak banyak-banyak pasti masih di Utomo 9 Farm, Desa Boto Putih, Dukuh Kerapyak, Kecamatan Bendungan Kabupaten Renggarek. Langsung saja dengan owner-nya, Bapak Budi Utomo. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mas. Jumpa lagi, Pak. Ini... Tadi sudah perkenalan, Pak, sebenarnya. Tapi barangkali kan yang nonton konten yang lain nggak nonton yang ini? Bisa ditambah sedikit perkenalannya lagi. Oh, iya. Nama saya Budi Utomo, pemilik Utomo 9 Farm, Alamat Dusun Kerapyak, Desa Boto Putih, Kecamatan Bendungan Kabupaten Renggarek. Oke, terima kasih, Pak. Kalau tadi di konten yang satunya, dan mungkin nanti yang belum lihat, silahkan dilihat juga tentang pembahasan sapi perahnya. Nah, kali ini kita di kandang pedetanya, Pak, ya? Iya, iya. Untuk mereview dan juga jenis-jenis ataupun harganya, Pak. Bisa langsung dimulai yang ini, Pak? Yang itu jantan itu, Mas, pedet jantan. Umurnya berapa bulan, Pak, ini? Itu sekitar dua bulan. Iya, dua bulan, Pak, ya? Jenisnya? Iya, jenisnya FH, Mas. Oh, ini FH, Pak, ya? Iya. Kalau di harga berapa, Pak, ini, Pak? Kalau yang jantan ini agak murah ini, Mas. Paling 2.500 ini. 2.500.000, Pak? Iya. Yang murah, Pak, ya? Murah ini yang jantan ini. Ini harga sapi perah pedetanya, teman-teman. Yang pejantan. Iya. 2.500.000, Pak. Murah banget ini, Pak. Nah, ini, teman-teman. Barangkali ada yang menggunakan. Nah, menurut saya, Pak. Kalau sapi perjantan yang dari sapi perah ini, arahnya ke depannya itu ke pedaging? Kalau yang jantan ini, arahnya ke pedaging, Mas. Iya, pedaging, Pak. Iya, pedaging, Pak. Apabila dipelihara dengan manajemen tentunya dan juga treatment yang bagus, maksimal rata-rata bisa mencapai berapa kintal, Pak? Kalau dari sapi perah seperti ini. Kalau sapi perah ya tergantung perawatannya, Mas. Jadi mulai kecil itu perawatannya seperti apa? Kalau perawatannya mulai kecil itu bagus, ya nanti pertumbuhannya juga. Subur nanti harganya juga bisa maksimal, Mas. Maksimal, Pak. Iya. Besarnya juga, Pak. Nah, kita juga langsung saja menuju ke sini. Yang ini jantan, Pak, betina? Kalau ini betina. Ini sekitar 3.000, Mas. 3 juta, Pak. Umur berapa bulan, Pak? Ini 1,5. Nah, yang ini? Ini juga kisaran 3 jutaan, Mas. Ini jenis bagus ini. Iya, betina. Ini yang ultra tadi, Pak? Ini anaknya indukan itu. Iya, iya. Ultra itu, Pak. Iya, iya. Ini teman-teman bagus ini betinanya. 3 juta saja. Nah, noncewo, kisaranya bisa diperah ini usia umur berapa, Pak? Umur 2 tahun lebih, Mas. Oh, 2 tahun lebih, Pak. Iya, kalau diperah. 2 tahun lebih. Iya, kalau beli yang sudah siap perah ya sekitar 20-an, Pak, ya? Nah, ini 3 jutaan, diterihara 2 tahun. Nah, itu tadi yang tadi itu sudah, Pak? Yang itu tadi, ya? Iya, itu yang jantan itu. Ini yang ini, Pak? Iya, ini hampir sama, Mas. 3 jutaan ini. Oh. Yang betina, ini betina. Iya, ini betina, betina. Ini juga betina yang ini? Iya. Wah, harganya sama juga. Iya, hampir sama. Nah, yang ini, Pak? Yang ini? Iya, yang tidur itu yang jantan tadi itu, Mas. Oh, saya kira yang ini, Pak. Yang ini? Kalau yang ini, Pak? Iya, ini 3 setengah ini. Turunan dari ultra juga ini. Bagus ini. Oh, ini tuluran dari ultra, Pak, ya? Iya, iya. Yang ini 3 setengah, betina, Pak, ya? Betina. Oh, perlu diketahui, teman-teman, barangkali tadi yang belum menyaksikan, bahwasannya jenis ultra itu, nantinya pemerahannya perharinya bisa mencapai 35 liter. Ya. Jadi, beda dengan lokal, makanya juga harga beda. Rupo, bawa rego. Ini langsung kita ke sampingnya. Kalau yang ini, Pak? Ini umur hampir 3 bulan ini, Mas. Ya, ini 5 jutaan. Oh, 5 jutaan, Pak. Sudah menunggu di angka 5 jutaan, Pak, ya? Iya. Oke. Tapi, Mungun Sewo, Pak, mungkin kalau dari yang daripada yang kecil-kecil, mungkin barangkali sebagai saran dan juga pilihan mungkin malah memilih yang seperti ini, Pak, ya? Ya. Agak besar. Agak besar, jadi nyusuhnya nggak terlalu lama. Mungun Sewo, jaminan kesehatannya juga dengan daya tahan tubuhnya lebih. Ya, sudah kuat. Sudah kuat. Nah, oke. Kalau yang ini, Pak? Yang ini, ya, 7,5 ini, Mas. 7,5, Pak, ya? Ya. Ini hampir 4 bulan. Hampir 4 bulan, Pak, ya? Ya. Ini betina atau jantar, Pak? Betina ini. Oh, betina semua ini, Mas. Oh, betina semua yang tiga-tiga. Nah, ini, Mas Sewo, Pak, diberi yang merah-merah ini? Ya, untuk anu aja, Mas. Hiasan, mumpur cantik, gitu, ya? Ya, mumpur cantik, ya. Ya, mumpur cantik, ya. Ya, berahi, Pak, ya? Cara wangi ini, ya? Ya, macak, ya, Mas. Macak, nyalon. Iya. Baby cure, mini cure, juga. Kalau ini, Pak, yang di telinganya, air tag-nya ini, yang memberikan dari penerakan sendiri juga? Ya, ini, apa ya, bukti kalau sudah vaksin, Mas. Oh, oke, oke, oke. Ya, untuk tanda bahwa sapi ini sudah divaksin. Vaksinnya minimal berapa bulan? Di umur berapa bulan? 14 hari ke atas, Mas. 14 hari ke atas. Oh, ya, oke. Jadi, teman-teman, selain juga di sini, perdetanya ketet-ketet, sehat-sehat, kuat-kuat, dan juga tentunya sudah divaksin, memenuhi anjuran pemerintah juga, dan juga supaya kebal terhadap penyakit, Pak. Ya, betul. Yang ini, Pak, yang gak pesaran lagi yang di sini? Ya, hampir sama ini harganya, Mas. Oh, juga ini hampir sama, teman-teman. Di angka 7,5, betina, usia 4 bulan, Pak, ya. Barangkali yang menghendaki. Jenis super ini, Mas. Jenis super. Sudah kelihatan, ya, gilap-gilap. Jenis super ini. Berdirinya kokoh, dan juga makanya rakus. Ya, itu. Ya, kalau sapi itu, yang dilihat itu kalau mau bibit itu, mau ternak itu, makannya dulu, Mas. Makannya itu seperti apa? Kalau makannya itu lahap, ya pasti sapi sehat. Terus kedua, kakinya itu harus kaki jejek-jecek gitu loh, Mas. Nah, yang itu kan jejek gitu, Mas. Tegak itu, Mas. Tegak, tegak. Ya, itu. Oke, nambahnya sedikit, Pak. Boyoknya lurus-lurus. Ya, iya. Boyoknya lurus. Boyoknya lurus. Orang dengeng, orang melengkung, teman-teman. Nah, ini teman-teman. Nah, ini tujuh setengahan saja. Nah, ada satu lagi, Pak. Yang ini, Pak. Nah, kalau yang ini sudah metot ini, Mas. Oh, ini udah metot, Pak. Ya, namanya petotan gak nyusu. Ini. Hmm, iya, iya. Diangka berapa, Pak, yang petotan seperti ini? Ini, ya, hampir sama dengan itu, Mas. Oh, tapi bedanya di petot. Tapi non sewu? Untuk jenis-jenisnya? Bagusannya. Bagusannya yang tadi. Tadi. Karena yang tadi itu dipelihara sendiri. Kalau ini baru dapet dari peternak ini, Mas. Hmm, enggak, enggak, enggak. Non sewu, teman-teman. Teman-teman bukan minim untuk berupaya untuk membandingkan, ya. Non sewu, loh, ya. Bukan juga berniat untuk menyinggung bahwasannya di Utomo 9 Farm ini. Ini dapat beli dari luar, teman-teman. Dan itu adalah pemilikan sendiri. Barangkali nanti ada yang mau sering-sering, bisa ke sini. Bisa dilihat pemeliharaannya, manajemen pakannya. Seperti apa nanti, ya. Ataupun nanti kita bahas di konten selanjutnya. Tapi enggak hari ini, teman-teman. Hari ini nanti Pak Budi Utomo masih ada kegiatan yang lainnya, ya. Seperti itu. Sekali lagi bukan bermaksud untuk membandingkan dan lain sebagainya. Tetapi di sini adalah sebagai acuan saja, Pak. Iya, iya. Dan juga konsentratnya bagus juga di sini. Ya, Alhamdulillah, Mas. Iya, 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 iya. Dan juga melayani, Pak. Apa saja, Pak, yang dilayani di sini selain jual-beli pendidiatannya, Pak? Ya, ada mineral, kustomik. Istilahnya untuk kebutuhan kesehatan sapi, lah, Mas. Iya, jadi, apa ya. Penyeimbang makanan sapi, ya itu. Jadi hijauan, terus konsentrat, ada mineral, yang zat besi itu, Mas. Biar kakinya kuat. Oke, Pak. Jadi, ya banyaklah yang saya layani, Insya Allah, untuk kesehatan sapi, Mas. Oke, Pak Budi, mudah-mudahan ke depan tambah sukses. Dan itulah, teman-teman, tadi sedikit review harga-harga sapi di sini. Jangan ragu-ragu. Silahkan langsung klik komen di bawah atau langsung menghubungi Pak Budi sekalian kalau hendak menghendaki membeli sapi-sapi pendidiatannya. Dan selain sapi-sapi pendidiatannya, di sini yang sudah siap perah juga menyediakan. Tetapi sebelum itu, mumpung jarinya masih di tiket HP, silahkan di-subscribe dulu, teman-teman. Supaya bisa mengikuti cerita-cerita inspiratif selanjutnya. Dan yang nggak mau subscribe, nggak apa-apa. Yang penting dinyalakan loncengnya, supaya bisa mengikuti notifikasi-notifikasi selanjutnya dari channel Pemersatu Peternak Indonesia, Bukan Dokter Hewan. Terima kasih, Pak Budi. Selamat pagi. Semoga terbaik perkah, nama sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pendungan Menyapa Indonesia.